Zodiac Taurus bulan September 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac Taurus Di bulan September 2024 Nah seperti apa yang akan terjadi Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Di bulan September 2024 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan diharapan teman-teman Sudah ada satu dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Nah seperti apa yang muncul Dan seperti apa yang akan terjadi Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Yuk langsung saja kita lihat seperti apa Situasi yang muncul saat ini Di posisi minggu pertama Memang bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Di bulan September 2024 Selesaikan apapun itu satu per satu Kamu di sini posisinya tidak bisa multitasking Jadi ya sebisa mungkin bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Kamu harus menyelesaikan semua hal yang ada Itu satu per satu Dan ketika kamu bisa menyelesaikan semua hal yang ada itu satu per satu Tentu ini juga akan memberikan satu hal yang baik untuk posisi kamu ke depannya Karena ya memang dalam situasi yang terjadi Kamu juga masih akan menemui banyak perkara Kamu masih akan menemui banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi Dari minggu pertama sampai dengan pertengahan Bulan September 2024 Jadi memang ini adalah fase di mana kamu harus betul-betul berhati-hati Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan problematika yang terjadi Dan kemudian Jangan sia-siakan waktu kamu dalam pekerjaan dan juga usaha kamu Artinya Ketika memang ada beberapa orang yang mencari masalah Ada beberapa orang yang mengajak Berdebat dengan diri kamu Di sini kamu juga tidak usah terlalu meladeni Karena apa itu juga akan menimbulkan beberapa masalah Dan juga akan menimbulkan beberapa perkara-perkara yang tidak begitu baik Pada posisi kamu ke depannya Jadi ya saya rasa emang kamu juga harus bisa untuk lebih waspada Dengan hal-hal yang terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan Jadi ya apapun yang muncul Apapun yang terjadi Kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Walaupun cukup berat Walaupun cukup sulit Tapi kamu juga sudah mulai mampu Untuk menyelesaikan keadaan yang terjadi dengan sebaik mungkin Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang harus disyukuri Terkait dengan posisi diri kamu saat ini Dan kemudian pada posisi yang terjadi Untuk teman-teman yang memiliki Yang memiliki zodiac taurus Maka kamu juga harus mengupayakan Jangan terprovokasi dengan emosi-emosi yang ada Karena apa? Ketika kamu tidak terprovokasi Maka kamu akan dengan mudahnya Untuk menemukan solusi Menemukan jalan keluar Dari segala kerumitan yang ada Dan kamu harus bersyukur Di posisi pertengahan bulan September 2024 Walaupun mumet Kaki di kepala Kepala di kaki Tapi kamu bersyukur Sudah ada titik terang Sudah ada jalan keluar Dari setiap problematika yang ada di dalam usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Secara keseluruhan Dan saya rasa memang kamu juga harus bisa untuk bersyukur juga Karena ini adalah potensi yang baik Ketika ada masalah satu yang terselesaikan Maka masalah yang lain itu akan mengikut untuk terselesaikan Memang ada di pertengahan Bulan September 2024 Dan kemudian memang kamu dalam situasi yang cukup lelah Minggu pertama, minggu kedua Di bulan September 2024 Ini akan sangat melelahkan Tapi ingat Kamu juga harus bisa mengoptimalkan Waktu istirahat kamu Kamu juga tidak boleh terlalu menyakiti diri sendiri Ketika kamu capek Ya sudah, kamu harus istirahat Kamu harus berhenti Jangan terlalu memaksakan Karena apa? Ketika kamu terlalu memaksakan Tentu ini juga akan menimbulkan beberapa perkara Dan juga akan menimbulkan Beberapa permasalahan-permasalahan yang akan terjadi Di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan Jadi ya apapun yang muncul Apapun yang terjadi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri Dengan hal-hal yang baik yang ada Di dalam diri kamu Dan secara finansial pun Kamu juga masih aman-aman saja Walaupun memang juga oke lah Ada pengeluaran ini Ada pengeluaran itu Dan juga ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang lainnya Tapi saya rasa bagi teman-teman Taurus Kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Karena kamu juga masih bisa untuk mengelola Situasi finansial yang ada dengan cukup baik Tapi ingat hati-hati di bulan September ini Kamu juga akan dihadapkan pada banyak hal yang agak sedikit mengganggu Terkait dengan posisi finansial kamu Jadi ya sebisa mungkin bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Kamu juga berada dalam satu fase yang harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan hal-hal yang baik Lebih bersyukur Dengan hal-hal yang positif yang ada Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Jadi ya memang dalam situasi saat ini Bagi teman-teman Taurus Kamu juga berada dalam situasi yang masih oke-oke saja Dalam keadaan yang bagus Dan juga berada dalam keadaan yang cukup positif Terkait dengan posisi kamu saat ini Jadi memang harus berhati-hati betul Dengan posisi pengeluaran-pengeluaran yang kamu rasakan Karena kalau kamu tidak berhati-hati Tentu Ini juga akan menimbulkan beberapa perkara Dan juga akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh Jadi ya saya rasa kamu juga harus bisa ekstra lebih waspada Dengan beberapa kemungkinan masalah yang ada dalam finansial kamu Dan jangan terlalu ceroboh juga Terkait dengan finansial Kenapa? Kecerobohan secara finansial bisa berdampak kurang baik Pada posisi keuangan kamu Dan secara hubungan asmara Di bulan September ini Bagi yang sudah berumah tangga Setidaknya masih oke-oke saja Setidaknya masih aman-aman saja Memang terkadang di dalam posisi rumah tangga Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan yang bakal terjadi Ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga ada Beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan Tapi saya rasa kamu juga harus bisa untuk lebih Mensyukuri Kenapa kamu harus bisa untuk lebih mensyukuri? Karena posisi kamu pada beberapa waktu ke depan Di bulan September ini Kamu juga mampu untuk menyelesaikan Beberapa permasalahan yang ada Di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan Jadi ya memang dalam situasi yang terjadi Kau wajib untuk lebih memperhatikan Stabilitas emosi kamu dalam rumah tangga Dan bagi yang belum berumah tangga Memang cekcok-cecok itu masih dalam koridor yang kecil Tapi ingat Sekecil apapun permasalahannya Tidak boleh terlalu dibesar-besarkan Karena ketika ada masalah Mohon maaf ya Yang terlalu dibesar-besarkan Tentu ini juga akan menimbulkan Beberapa keadaan yang kurang baik Akan menimbulkan Beberapa keadaan-keadaan yang kurang bagus Yang ada di dalam posisi diri kamu Jadi ya sebisa mungkin Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Kau pun juga harus bisa untuk ekstra waspada Dan juga harus ekstra berhati-hati Dengan posisi diri kamu Secara menyeluruh pada posisi saat ini Dan kemudian pada posisi yang lainnya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Bagi kamu yang single Kamu tidak usah jadi masalah Karena di bulan September ini Yang terpenting Kau bisa untuk nge-develop Atau bisa mengembangkan diri kamu Dengan sebaik mungkin Sehingga ketika kau bisa untuk nge-develop Diri kamu dengan baik Tentu Ini juga akan memberikan Satu hal yang bagus Dan juga akan memberikan Satu hal yang baik Untuk diri kamu Secara keseluruhan Jadi memang saya rasa Kurang lebih seperti ini Situasi yang muncul Dan juga situasi yang terjadi Pada posisi saat ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Jadi area sonet Semua tergantung kepada Moon and Racing Teman-teman sekalian Jaya Jaya Wijayanti Leput Dine Pangastuti Jaya Diningrat Rahayu Sangudumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh